Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kebaktian doa pada malam hari ini, 8 September 2021. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapak bersyukur, berterima kasih anugerahmu yang tidak pernah habis-habisnya dan selalu menyertai kami juga sesuai dengan janji penyertaanmu. Selain ya Bapak, hidup yang engkau percayakan juga buat kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian doa kami dari awal sampai akhir. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumpur hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntungku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di Petra, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai Sehingga dia bisa kuliah dengan baik Dan mencapai cita-citanya Dan nantinya ketika sudah lulus Dia bisa memikirkan masa depannya ya Bapak Terima kasih Kami saat ini mau berdoa Menyerahkan juga untuk Ibu Kartika Dan juga anaknya Saudara Michael Bapak sertailah kedua Saudara kami Bapak sertai Ibu Kartika Yang memiliki usaha ya Bapak Angkos sertai dan pimpin dan Saudara Michael Bersama dengan Saudaranya sendiri Adiknya yang membantu orang tuanya Ibu Kartika dalam menjalani usahanya Agar Tuhan memberikan kepada mereka hikmat bijaksana Bagaimana bisa terus mengembangkan usahanya dengan baik Terima kasih Bapak kami serahkan Ibu Kartika dan juga Saudara Michael Kedalam tangan kasih Tuhan Terima kasih ya Bapak Kiranya Tuhan juga akan memimpin Saudara-saudara kami ini yang sudah kami doakan Bapak kami percaya Engkau adalah gembala yang baik Engkau yang lebih mengetahui dari apa yang kami ketahui Mengenai Saudara-saudara kami Bahkan ya Bapak Engkau lebih mengetahui daripada Saudara kami sendiri Mengetahui diri mereka Engkau mengetahui juga apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan mereka Hari lepas hari Dan engkau mengetahui masa depan mereka Kiranya ya Tuhan Tanganmu yang penuh kasih Yang adalah gembala yang baik Boleh memimpin kehidupan mereka Hari lepas hari Biarlah mereka boleh mengikut Tuhan Dan menjadi setia kepada Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Jemaat Tuhan Kita bersyukur Kita boleh mendoakan Sesudah kita seiman Mari kita menyanyikan sebuah lagu KPPK 228 Ia melindungi jiwaku Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib Dan Tuhan sungguh milikku Ya genggamku dalam tangan yang teguh Dan bawa ke sungai teduh Ya genggamku dalam tangan yang teguh Ku rasa aman dan tentera Dengan kasihnya segarkan jiwaku Ya bimbingku sepanjang hidup Ya bimbingku sepanjang hidup Yesus Kristus juru Selamat yang ajaib Ya menanggung semua beban ku Ya menopang sehingga ku tak goya Dan berikanku kekuatannya Ya benar Ia menggenggangku dalam tangan takluh Ia menggenggangku dalam tangan teguh Ya menggenggangku dalam tangan teguh Ku rasa aman dan tentera Dengan kasihnya segarkan jiwaku Ya bimbingku sepanjang hidup Ya bimbingku sepanjang hidup Anugerahnya diberikan setiap saat Rohnya penuhi hatiku Bila ku diangkatnya Ku puji dia mulia bagi penebusku Ia menggenggangku dalam tangan teguh Ku rasa aman dan tentera Dengan kasihnya segarkan jiwaku Ya bimbingku sepanjang hidup Ya bimbingku sepanjang hidup Saudara bersyukur karena memang Tuhan Yang melindungi jiwa kita Memimpin kehidupan kita sekalian Mari kita berdoa kembali Untuk beberapa doa syafaat yang sudah Musa persiapkan Mari kita doakan untuk ibadah kita Saudara sekarang ini ibadah Perlahan-lahan sudah mulai Khususnya hari minggu untuk dibuka Sekalipun belum untuk umum Yaitu untuk pengurus dan mereka Yang melayani ibadah dengan keluarga mereka Jadi kuotanya hanya 30 orang Biarlah pengurus dan keluarga serta Rekan-rekan yang melayani Boleh hadir dengan penuh kesetiaan Dan ibadah tetap bisa disiarkan Secara live streaming Kita doakan juga untuk ibadah doa malam Rekaman untuk sekolah minggu Rekaman untuk pemuda dan remaja Persekutuan lewat Zoom Mari kita berdoa bersama Bapak kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami Bersyukur Bapak mulai September ini Ibadah sudah mulai dibuka secara bertahap Kuota hanya terbatas untuk 30 orang Hari minggu Hanya untuk pengurus dan pelayan ibadah Dengan keluarga mereka Bapak tolonglah supaya kami semua bisa tetap melayani dengan baik Dan ibadah bisa disiarkan secara streaming Kepada jemaat sekalian Bapak kira engkau juga memimpin dan menyertai Supaya Saudara kami boleh tetap Dilindungi dengan kesehatan Dan juga menjaga protokol kesehatan dengan baik Dan ibadah bisa tetap diadakan ya Bapak Dan jemaat boleh mengikutinya dengan baik di rumah masing-masing Sertailah Bapak Ibadah kami untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang Termasuk doa Dengan rekaman sekolah minggu Dengan rekaman pemuda dan remaja Persekutuan melalui Zoom Engkau juga memimpin semuanya Dengar doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Jemaat Tuhan kita doakan untuk Rapat hari Sabtu ini Pengurus akan memikirkan program Dan sekaligus rencana anggaran tahun depan Agar Tuhan memberikan kepada pengurus Hikmat bijaksana Untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis Mari kita berdoa Bapak kami mau berdoa untuk rapat hari Sabtu ini Pimpinlah ya Bapak Rapat pengurus Sekaligus disertai dengan rencana program tahun depan Dan juga penyusunan anggaran Mari sertai dan pimpin Bapak Semuanya bisa dipikirkan dengan baik Memohon pimpinan Pertolongan dan anugerah Tuhan di dalamnya Tolonglah sahabat ya pengurus Memiliki beban Memiliki kesungguhan Dalam memikirkan bidang-bidang pelayanan Yang mereka boleh dipercayakan Mari pimpin ya Bapak Rapat ini bisa berjalan dengan baik Dengar doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kita doakan justrua untuk Rencana ke depan Berkenaan dengan ibadah kita Jika ibadah perlahan-lahan Sudah bisa dibuka Umum lebih dahulu Kemudian remaja Pemuda Dan kalau mungkin ada sekolah minggu Mari kita doakan untuk Pengaturan tempat ibadah Sekaligus jam ibadah Karena tempat kita sangat terbatas sekali Kita doakan Supaya pengurus juga diberikan hikmat Bagaimana memikirkan Dan mengatur Jam-jam ibadah Dan tempat yang digunakan Untuk ibadah di setiap bagian Mari kita doakan bersama Bapak kami mau berdoa Menyerahkan ya Bapak Untuk ibadah kami ke depan Kalau ternyata ibadah Ini Di hari minggu khususnya Bulan-bulan ke depan Sudah bisa terbuka Lebih banyak lagi Bapak tolong bagaimana pengurus Boleh memikirkan Pengaturan tempat Ibadah Dengan sekaligus Jam-jam ibadah Yang akan digunakan Baik ya Tuhan Untuk kebaktian umum Untuk kebaktian remaja Dan untuk kebaktian Anak sekolah minggu Dan pemuda Pada hari Sabtu Mari sertai dan pimpin ya Bapak Begitu juga dengan Persekutuan lansia Kaleb Tolonglah ya Bapak Semuanya nanti bisa diatur Dengan baik Karena tempat kami Sangat terbatas Tempat kami juga sangat Kecil sekali Ruang-ruang yang lain Kira Tuhan Sri yang menolong Karena kami juga harus memikirkan Protokol kesehatan Sehingga tempat yang digunakan Tidak bisa secara penuh Digunakan Kapasitasnya Tapi biarlah Tuhan Sri yang akan Pimpin dan sertai Dalam pengaturan-pengaturan ini Terima kasih ya Bapak Engkau mendengar seru doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Jemaat mari kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku Tuhan Yesus Kristus 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 Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya Sebab Tuhan besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Ia membimbingku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntungku ke jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelaman Ia menuntungku ke jalan yang benar Ia membimbingku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntungku ke jalan yang benar 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 Sudara bersyukur Tuhan adalah gembala kita Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Mengenai Raja Daud Seorang yang berkenan di hati Tuhan Mari kita bersama-sama membaca 1 Samuel 13 ayat 14 Tidak semua ayat saya bacakan Ada dua anak kalimat yang akan saya bacakan Untuk saudara sekalian 1 Samuel 13 ayat 14 Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Sekali lagi Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Tiga ayat firman Tuhan lagi yang saya bacakan Masmur 78 ayat 70-72 Masmur 78 ayat 70-72 Dipilihnya Daud hambanya Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba Dari tempat domba-domba yang menyusui Didatangkannya dia Untuk menggembalakan Yaakub umatnya Dan Israel miliknya sendiri Ia menggembalakan mereka Dengan ketulusan hatinya Dan menutun mereka Dengan kecakapan tangannya Saudara Renungan kita adalah tentang Raja Daud Seorang yang berkenan di hati Tuhan Saudara dua minggu berturut-turut Kita memperhatikan Raja Saul Sebagai Raja pertama Kerajaan yang akan Tuhan izinkan Untuk bangsa Israel Akhirnya Raja Saul sudah mati Dan digantikan oleh Raja Daud Nah Saudara ku ingkes oleh Tuhan Saya berikan judul Raja Daud Seorang yang berkenan di hatinya Di hati Tuhan Maksudnya apa Saudara? Maksudnya memang ini menunjukkan Apa yang dinyatakan di dalam Alkitab Karena Tuhan sendiri yang berbicara Bahwa Tuhan telah menunjuk dia Seorang yang berkenan di hatinya sendiri Saudara Daud sebelum naik tahta Dalam arti dia betul-betul menjadi seorang Raja Kita bisa melihat saudara Seorang pribadi Yang sungguh-sungguh menjanjikan Mengapa disebut menjanjikan? Pada mulanya Ketika orang Israel Yang dibawah kepemimpinan Raja Saul Ditantang oleh orang Filistin Untuk berduel Satu lawan satu Seorang pahlawan Dengan seorang pahlawan Goliat maju ke depan Dan menantang Salah satu pahlawan Orang Israel Untuk berhadapan Satu lawan satu Duel Disaksikan oleh Semua tentara yang lain Duel yang adil Dalam arti Apa yang menjadi kepandayan Apa yang menjadi keahlian Dalam memainkan pedang Dalam memainkan alat-alat Dalam peperangan Tapi satu lawan satu Dan bagaimana Goliat menghina Bangsa Israel Dan termasuk Tuhan Israel Muncullah Daud Secara tidak sengaja Karena dia mengantarkan Makanan untuk kakak-kakaknya Dan mendengar Bagaimana Goliat Menghina Mengolok-olok Nama Tuhan Dan akhirnya Daud muncul Sebagai seorang pahlawan Dengan seluruh Kesederhanaan Dia tidak bisa Mengenakan paken perang Terlalu berat Paken perang itu Bagi dirinya Menunjukkan Daud bukan seorang Yang gagak perkasa Tidak Memang dia seorang Yang ulet Dia seorang yang Biasa mengembalakan Kambing domba Dan berani Melawan singa Berani melawan Binatang buas Tetapi Mengenakan Semua perlengkapan Senjata perang Mustahil Bagi Daud Yang masih muda Saat itu Sehingga Dengan berbekal Iman Kepada Tuhan Karena Mendengar Nama Tuhan Di olok-olok Disitulah Keberanian Daud Disitulah Iman Dari Daud Disitulah Muncul Satu Kekuatan Mengutamakan Tuhan Membela Nama Tuhan Ini berkaitan Dengan ibadah Kemarin Yang sudah saya kotbahkan Jikalau saudara Membela Nama Tuhan Jikalau saudara Betul-betul Mengutamakan Tuhan Saudara betul-betul Akan mengutamakan Tuhan Dibandingkan Kepentingan Diri sendiri Saudara Akhirnya Goliat Bisa disingkirkan Hanya dengan Batu Yang dilemparkan Dengan Umban Tali Susira Lalu Daud Bisa menjalin Persahabatan Yang begitu Erat Dengan Yonatan Anak dari Saul Yang juga Penuh dengan Kepah lawanannya Mereka berdua Betul-betul Mengerti Artinya Persahabatan Yang sejati Luar biasa Nah susira Selain itu Daud Ketika diurapi Secara Tanda petik Sembunyi-sembunyi Sebetulnya Tidak Sembunyi-sembunyi Karena Samuel Yang mengurapinya Dan memang Samuel telah ditunjuk Oleh Tuhan Mengurapi Daud Bertemu dengan Keluarga Isai Dan memilih Mau melihat Siapa yang akan Ditunjuk Tuhan Dari Anak-anak Keluarga Isai Dan Daud Diurapi Setelah Setelah Mendapatkan Urapan Dari Tuhan Maka Susira Roh Tuhan Berkuasa Atas Daud Pada Waktu itu Nah susira Nantinya Ketika Menjalani Tugas-tugas Dalam Kerajaan Sekalipun Belum Secara Utuh Tapi Secara Perlahan-lahan Daud Menapaki Menapaki Kehidupan Menjadi Seorang Raja Tapi Susira Daud Sebagai orang Yang berkenan Di hati Tuhan Jiwanya Sangat Nampak Sekali Seorang Yang Jiwanya Sangat Besar Orang Yang betul-betul Bisa Menerima Orang Lain Dengan Tulus Hati Beda Dengan Saul Saul Yang tidak Bisa Menerima Kemenangan Anaknya Sendiri Bahkan Apalagi Kemenangan Daud Orang Lain Saul Mengalahkan Beribu-ribu Daud Mengalahkan Berlaksa-laksa Langsung Iri hati Langsung Marah Langsung Sesudah Benci Kepada Daud Bahkan Anaknya Sendiri Yonatan Pun Dibenci Oleh Ayahnya Sesudah Kuyangkas Oleh Tuhan Berbeda Dengan Raja Saul Daud Orang Yang Besar Hatinya Sebab itu Orang-orang Yang Telah Disingkirkan Oleh Raja Saul Akhirnya Memihak Kepada Daud Dalam Arti Mereka Ikut Daud Dan Mereka Betul-betul Diperlakukan Dengan Sangat Baik Oleh Raja Daud Sehingga Panglima Panglima Perang Yang Menjadi Panglima Perang Kepercayaan Daud Orang-orang Yang Luar Biasa Berdedikasi Kepada Daud Karena Daud Adalah Orang Yang Besar Hatinya Dan Dua Kali Kebesaran Hati Daud Dinyatakan Dengan Dua Kali Membiarkan Saul Hidup Sekalipun Pada Waktu itu Daud Bisa Saja Langsung Membunuh Daud Membunuh Saul Dua Kali Kesempatan Emas Waktu itu Sekali Dari Belakang Daud Bisa Menghujam Tombaknya Ataupun Menghunuskan Pedangnya Untuk Membunuh Raja Saul Yang Kedua Ketika Itu Saul Sedang Tertidur Dan Daud Bisa Saja Langsung Membunuhnya Saudara Yang dikasih Tuhan Mengapa Daud Tidak Membunuh Raja Saul Kebesaran Hatinya Dipelihara Sedemikian Pemahamannya Tulus Hatinya Kepada Tuhan Sehingga Sampai Daud Mengatakan Mana mungkin Aku Menyentuh Orang Yang Diurapi Tuhan Saudara Padahal Panglima Panglima Perang Daud Mengatakan Ini Kesempatan Ini Kesempatan Ini Kesempatan Daud Tidak Melakukan Karena Dia Orang Yang Takut Akan Tuhan Mana Mungkin Aku Menyentuh Orang Yang Diurapi Tuhan Padahal Daud Tau Daud Tau Saul Sudah Ditinggal Oleh Tuhan Bukankah Daud Juga Yang Main Kecapi Untuk Menghibur Saul Dan Bukankah Daud Yang Main Kecapi Untuk Mengusir Roh Jahat Yang Mengganggu Raja Saul Daud Tau Daud Tau Raja Saul Sudah Ditinggal Oleh Tuhan Tetapi Daud Tetap Mengatakan Mana Mungkin Aku Bisa Menyentuh Orang Yang Diurapi Tuhan Sesudah Hati Yang Luar Biasa Dari Seorang Yang Diperkenan Oleh Tuhan Saudara Betapa Indahnya Kalau Banyak Orang Kristen Betul Betul Menghargai Orang Kristen Lainnya Alangkah Indahnya Jikalau Orang Kristen Juga Menghargai Hamba Tuhan Yang Melayani Dengan Sungguh Sungguh Di Dalam Kehidupannya Dan Melihat Ini Orang Yang Diurapi Tuhan Orang Yang Dipanggil Oleh Tuhan Saudara Saudara Dan Saya Sebagai Anak Tuhan Harus Memiliki Sikap Yang Sama Seperti Daud Dia Menunjukkan Kenegarawanan Yang Luar Biasa Orang Orang Yang Betul Betul Dia Lihat Sebagai Orang Yang Memang Bisa Dipercaya Untuk Memikul Tanggung jawab Tanggung jawab Yang ada Dia Mengatur Siapa Yang Menjadi Pasuk Kepala Pasukan Siapa Yang Menjadi Panglima Perang Saudara Dia Betul Sangat Negarawan Apalagi Ketika Daud Akhirnya Menetapkan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Kerajaan Israel Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Maksud Tuhan Perintah Tuhan Dan Akhirnya Daud Membawa Tabut Allah Ke Yerusalem Sesudah Orang Yang Berkenan Di Hati Tuhan Tetapi Sesudah Kita Juga Tidak Boleh Terlampau Mendewa Dewakan Daud Kita Memang Menghormati Menghormati Orang Yang Diurapi Tuhan Kita Memang Menghormati Orang Yang Takut Akan Tuhan Tetapi Sesudah Raja Daud Bagaimanapun Juga Adalah Seorang Manusia Biasa Yang Bisa Berbuat Salah Ada Dua Kali Kesalahan Yang Sangat Fatal Dua Kesalahan Yang Sangat Besar Yang Dilakukan Oleh Raja Daud Yang Pertama Sudah Kita Pasti Semua Sudah Tahu Yaitu Perjinahannya Dengan Seorang Wanita Bernama Batsewa Batsewa Yang Sangat Cantik Daud Tidak Bisa Mengendalikan Hawa Napsunya Ketika Melihat Wanita Cantik Yang Sedang Mandi Sesudahku Hingga Sulai Tuhan Daud Jatuh Dalam Dosa Yang Sangat Tragis Dosa Yang Sebetulnya Sangat Kejam Mengapa Setidaknya Pada Waktu Daud Melakukan Dosa Ini Dia Melanggar Lima Sedikitnya Lima Perintah Tuhan Lima Hukum Taurat Hukum Tuhan Jelas Jangan Berjinah Tetapi Sudah Dalam Jangan Berjinah Ini Ada Juga Dikatakan Jangan Mengingini Milik Sesamamu Jadi Daud Sudah Mengingini Istri Sesamanya Istri Dari Uria Yaitu Bitsheba Selain itu Sudah Dia juga Telah Berdusta Jangan Berdusta Dia Berdusta Dengan Banyak Hal Ketika Dia Sudah Berbuat Jina Kemudian Dia Mencuri Mencuri Istri Orang Lain Dan Terakhir Dia Membunuh Membunuh Uria Dengan Strategi Yang licik Dengan Dusta Yang licik Sesudah Lima Setidaknya Lima Hukum Tuhan Dari Sepuluh Hukum Tuhan Dilanggar Oleh Daud Dari Peristiwa Perjinahannya Dengan Betseba Sesudah Kuingkes Oleh Tuhan Ini adalah Dosa Yang Sangat Tragis Dosa Yang Sangat Keji Di hadapan Tuhan Karena itu Tuhan Dengan Tidak Ragu-ragu Mengutus Hambanya Untuk Memberitahukan Dosa Yang Sangat Kejam Keji Dilakukan Oleh Raja Daud Yang Kedua Dengan Bersikukuh Mensensus Orang Israel Yang Layak Berperang Mensensus Juga Tentara Tentaranya Menunjukkan Kelemahan Yang Lain Dari Raja Daud Yaitu Mempercayai Kekuatan Daging Kepandaian Manusia Dibandingkan Kekuatan Dari Tuhan Saudara Yang dikasih Tuhan Karena Itulah Pada Waktu Daud Melakukan Ini Dia Sadar Dia Telah Berdosa Kepada Tuhan Dan Tuhan Mau Menghukum Israel Tuhan Meminta Daud Disuruh Memilih Tiga Hukuman Yang Tuhan Berikan Daud Tidak Berani Memilih Dan Daud Menyerahkan Kepada Tuhan Dalam Arti Tuhan Engkau yang Paling Tahu Hukuman Mana Yang Layak Sesuai Dengan Keadilan Tuhan Dan Tuhan Juga Tahu Hukuman Mana Yang Bisa Ditanggung Oleh Daud Dan Bangsa Israel Sesuai Dengan Belas Kasian Tuhan Luar Biasa Sesu Raku Yang Dikas Tuhan Dua Dosa Ini Dosa Yang Berat Bagi Daud Namun Sesuai Mengingat Dosa Dosa Yang Berat Ini Bagaimana Mungkin Bisa Digambarkan Daud Adalah Seorang Yang Berkenan Di Hati Tuhan Sudara Tapi Sudara Tahu Mengapa Tuhan Mengatakan Daud Orang Yang Berkenan Di Hatinya Tuhan Tahu Bukan Sekedar Karena Dia Tahu Yang Akan Datang Seperti Apa Daud Kelakuannya Tidak Tuhan Tahu Betul Betul Isi Hati Daud Tuhan Tahu Betul Betul Kualitas Hati Daud Bagaimana Orang Yang Mau Dibentuk Oleh Tuhan Sudara Sehingga Kalaupun Dikatakan Tuhan Berkenan Atas Daud Sudara Penilaian Tuhan Adalah Penilaian Yang Seratus Persen Bahkan Kalau Mau Dikatakan Seribu Persen Benar Adanya Sekalipun Daud Melakukan Dosa Ya Tapi Sudara Ingat Ini Jangan Jadi Alasan Kita Untuk Berbuat Dosa Karena Karena Kita Tidak 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 Berkenan Atas Kita Kalau Daud Jelas Sudah Dicatat Oleh Firman Tidak Alkitab Tidak Sudah Bicara Bicara Sama Samuel Bahwa Dia Telah Memilih Seorang Yang Berkenan Di hatinya Nah Sudah Sudah Aku ingat Tuhan Karena Itulah Saudara Dan Saya Harus Berhati-hati Harus Berhati-hati Jangan Sampai Menggunakan Kesempatan Di Tengah-tengah Kesempitan Anugerah Tuhan Itu Begitu Berlimpah Tapi Bukan Berarti Kita Bisa Berbuat Dosa Dengan Semenang-menang Nah Sudah Mengapa Saya Katakan Daud Tetap Diperkenan Oleh Tuhan Bukan Karena Dosanya Bukan Tetapi Karena Hatinya Hatinya Yang Mau Dibentuk Hatinya Yang Mau Betul-betul Dikoreksi Oleh Tuhan Daud Betul-betul Bertobat Dengan Tulus Ketika Dia Berbuat Dosa Yang Keci Terhadap Uriah Dan Terhadap Betsebah Khusususnya Uriah Yang Sudah Istrinya Diambil Istrinya Dijinahi Bahkan Istrinya Itu Mengandung Lewat Perjinahan Dan Bahkan Uriah Dibunuh Lewat Peperangan Dengan Strategi Yang Licik Lagi Lima Dosa Yang Kejam Juga Tetapi Daud 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 Sadar Daud Betul-betul Menangis Daud Betul-betul Bertobat Daud Akhirnya Menuliskan Masmur 51 Pengakuan Dosanya Sampai Mengatakan Sejak Dalam Kandungan Ibuku Aku Telah Berdosa Kepada Tuhan Dan Pengakuan Daud Ini Menjadi Ajaran Kekrisenan Bahwa Tidak ada Seorang pun Yang benar Semuanya Telah Berdosa Bahkan Dinyatakan Dalam Doktrin Dosa Bahwa Sejak Dalam Kandungan Bahwa Setiap Anak-anak Kecil Semuanya Sudah Ada Dosa Bukan Sekedar Potensi Dosa Tapi Sudah Ada Dosa Di Dalam Pemahaman Yang Luar Biasa Karena Mengerti Karena Mau Berdekat Dengan Tuhan Dan Di atas Semuanya Sudah Daud Yang Mengakui Dosanya Daud Berbeda Dengan Salomo Kalau Salomo Sudah Nantinya Condong Hatinya Kepada Ilah-ilah Lain Daud Tidak Daud Daud Adalah Orang Yang Hatinya Selalu Condong Kepada Tuhan Hatinya Selalu Condong Kepada Tuhan Ketika Ditegur Oleh Tuhan Lewat Nabi Samuel Daud Langsung Menerima Langsung Mengatakan Aku Telah Berdosa Kepada Tuhan Aku Telah Berdosa Kepada Tuhan Dia Tidak Melakukan Pembelaan Apa-apa Beda Dengan Raja Saul Ditegur Langsung Saul Membela Sana Sini Banyak Ditegur Menyatakan Dijatakan Kesalahan Marah Ngambek Tidak Mau Ke Gereja Sesudah Kuing Kesulai Tuhan Betapa Hati Kita Sangat Kecil Sekali Kalau Ternyata Kita Tidak Mau Ditegur Atas Kesalahan Keliruan Kita Beda Dengan Daud Karena Hatinya Condong Untuk Tuhan Dia Tahu Kalau Itu Benar Adalah Benar Dan Dia Tidak Mau Membela Kesalahannya Untuk Membenarkan Dirinya Tidak Sebab Itulah Hatinya Selalu Berpaut Kepada Tuhan Hatinya Selalu Berpaut Kepada Tuhan Dua Dosa Dosa Besar Yang Daud Lakukan Perjinahannya Dan Mengsensus Tentara Penduduk Israel Yang Siap Berperang Dua Dosa Besar Yang Dicatat Oleh Alkitab Tapi Daud Bertobat Dengan Sungguh Sungguh Dan Selalu Menyondongkan Hatinya Memautkan Hatinya Kepada Tuhan Sebab Itulah Tidak Aneh Tidak Salah Akhirnya Lewat Daud Lewat Keturunan Daud Tuhan Menjanjikan Kedatangan Kedatangan Mesias Tuhan Menjanjikan Kedatangan Juru Selamat Tuhan Menjanjikan Kedatangan Yesus Kristus Adalah Keturunan Daud Anak Daud Anak Daud Saudara yang Kasulai Tuhan Daud Raja Daud Seorang Yang Berkenan Di hati Tuhan Saudara Indah Sekali Kalau Tuhan Ternyata Memang Berkenan Atas Diri Saudara Semua Satu Demi Satu Dan Kita Mari Koreksi Diri Apakah Hati Kita Selalu Condong Kepada Tuhan Dan Hanya Ingin Membela Tuhan Dan Kalaupun Kita Salah Kita Mau Untuk Diperbaiki Kita Mau Dikoreksi Oleh Tuhan Kirinya Firman Tuhan Ini Menolong Kita Semua Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Berkatilah Firman Mu Yang Telah Kami Renungkan Raja Daud Seorang Yang Berkenan Di hati Tuhan Biarlah Bapak Renungan Ini Sungguh Sungguh Membukakan Pikiran Membukakan Kami Semua Tuhan Anak-anamu Yang Telah Mendengar Untuk Mengoreksi Diri Dan Menanyakan Kepada Tuhan Apakah Engkau Berkenan Atas Diri Kami Ya Tuhan Engkau Tahu Hati Kami Engkau Tahu Pribadi Kami Engkau Tahu Karakter Kami Engkau Tahu Kelemahan Kami Engkau Tahu Ya Bapak Sedalam Dalamnya Siapa Diri Kami Mohon Mohon Bapak Engkau Sendiri Yang Berkenan Kepada Kami Dan Biarlah Kami Boleh Dan Mau Dibentuk Selalu Oleh Tuhan Menjadi Bejana Yang Berkenan Di Hati Tuhan Dan Dipakai Oleh Tuhan Dengar Doa Kami Bapak Dengar Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Kita Akan Berdoa Untuk Tiga Pokok Hal Lagi Mari Kita Berdoa Untuk Kementerian Sosial Kita Yang Dipimpin Oleh Ibu Risma Dalam Menyalurkan Bantuan Bantuan Sosial Dan Sekaligus Ada Satu Hal Yang Paling Penting Yaitu Update Data Perbaikan Data-data Penerima Bantuan Sosial Ini Sangat Penting Agar Bisa Dikerjakan Dengan Baik Supaya Bantuan Sosial Bisa Diterima Oleh Orang Yang Memang Betul Membutuhkan Jangan Sampai Diterima Oleh Orang Orang Yang Tidak Membutuhkan Dan Jangan Sampai Diterima Oleh Orang Orang Yang Korupsi Mari Kita Berdoa Bersama Kami Berdoa Bapak Untuk Kementerian Sosial Kami Negara Kami Terima Kasih Bapak Untuk Ibu Risma Yang Telah Ditunjuk Dan Tuhan Tolong Supaya Bisa Mengerjakan Menyalurkan Bantuan Sosial Yang Dibutuhkan Mari Tolong Juga Update Data Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial Yang Sangat Penting Ini Supaya Menerima Bantuan Adalah Orang Orang Yang Betul Betul Layak Dalam Arti Yang Betul Betul Tidak Punya Yang Betul Miskin Di Bawah Garis Kemiskinan Bahkan Jangan Sampai Orang Orang Yang Punya Kekayaan Tetap Menerima Bantuan Sosial Itu Adalah Bagian Dari Korupsi Bagian Dari Kejahatan Apalagi Kalau Ternyata Dikaitkan Dengan Kepentingan Orang Orang Tertentu Dengan Politik Politik Tertentu Tuhan Tolong Supaya Ini Semua Bisa Diperbaiki Kami Serahkan Kedalam Tangan Mu Ya Bapak Orang Orang Di Kementerian Sosial Dari Tingkat Pusat Sampai Daerah Untuk Betul Bisa Melakukan Update Perbaikan Data Ini Dengan Baik Dengar Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Doakan Terus Rumah Sakit Doakan Untuk Tenaga Kesehatan Bersyukur Vaksin Maaf Pandemi Semakin Melandai Tapi Tetap Kita Doakan Untuk Nages Dan Rumah Sakit Tetap Waspada Dan Doakan Untuk Vaksin Booster Vaksin Ketiga Untuk Para Tenaga Kesehatan Yang Sangat Diputukan Mari Kita Berdoa Berdoa Menyerahkan Ya Bapak Untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Indonesia Dan Juga Tenaga Kesehatan Baik Dokter Dan Perawat Dalam Menangani Pasien Pasien COVID Pimpinlah Ya Bapak Di satu Sisi Kami Bersyukur Karena Pandemi Semakin Melandai Tapi Tetap Hati-hati Dari Rumah Sakit Maupun Tenaga Kesehatan Kami Terus Berdoa Juga Bapak Vaksin Booster Vaksin Ketiga Yang Diputukan Oleh Para Tenaga Kesehatan Kok Tolong Juga Ya Bapak Supaya Dengan Demikian Mereka Diberikan Satu Imunitas Yang Lebih Kuat Di Dalamnya Dalam Menangani Pasien Pasien COVID Kami Serahkan Kedalam Tanganmu Ya Bapak Begitu Juga Dengan Vaksinasi Yang Masih Terus Berjalan Tuhan Tolong Rakyat Indonesia Supaya Bisa Divaksinasi Dengan Baik Dengar Doa Kami Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Doakan Untuk Pembelajaran Tatap Muka Yang Sudah Mulai Direncanakan Bahkan Ada Yang Sudah Dilaksanakan Walaupun Terbatas Doakan Untuk Para Siswa Para Guru Sekolah Sekolah Mempersiapkan Semuanya Dengan Baik Mari Kita Berdoa Pembelajaran Tatap Muka Bapak Sudah Mulai Diadakan Di Beberapa Sekolah Tolonglah Ya Baik Dengan Kuota Terbatas Tapi Juga Tolong Persiapan Dengan Baik Guru Yang Sudah Divaksin Dan Murid Murid Yang Sudah Divaksin Serta Dengan Protokol Kesehatan Supaya Tuhan Jangan Sampai Menimbulkan Klaster Klaster Baru Dari Sekolah Sekolah Tuhan Mohon Pimpinan Mohon Pertolongan Semuanya Dilaksanakan Dengan Hikmat Dengan Kehati Hatian Kami Percayakan Negara Kami Terima kasih Engkau Telah Mendengar Seruan Seruan Doa Kami Kau Juga Telah Memimpin Seluruh Rangkaian Doa Kami Dari Awal Sampai Akhir Dengar Doa Kami Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat Malam Kepaktian Doa Selesai Saat Duh Yesus Yesus Kristus Juru Selamat Yang Ajaib Dan Tuhan Sungguh Milikku Ya Ganggamku Dalam Tangan Yang Teguh Dan Bawa Ke Sungai Teduh Ya Menggendamku Dalam Tangan Teguh Ku Rasa Aman Dan Tentra Dengan Kasihnya Segarkan Jiwaku Ya Bimbingku Sepanjang Hidup Ya Bimbingku Sepanjang Hidup Bimbingku